Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selain video kita, dua minggu lepas, kalau kita semua sibuk dengan prelims, siapa nak ucapkan kanal YouTube di GMJ? Kalian baru-baru? Selama ini, senior yang uruskan kanal YouTube GMJ. Kamu rasa mereka boleh berusaha dengan senjata kita? Senior tak payah risau. Farhan kan ada. Dia kan banyak post konten di TikTok. Ya, tapi... Hana, awak kena percayakan mereka. Alah, pergi sajalah. Ia cuma video. Kalau tak suka, boleh tukar saja. Ia bukan cuma video. Apa-apa yang kita post di media sosial ini kan? Berbual macam hashtag wildfire. Tak nak nanti kita kena cancel dengan pengikut kita. Kalau kita jaga tingkah laku kita di dalam talian dan tak post apa-apa yang boleh buat orang lain tersinggung, kita tak payahlah risau pasal kultur kancel. Betul cakap, Nailah. Kita buat video pun sebab nak kongsi konten. Bukan nak tolong pengikut kita. Korang tengok YouTube channel kita. Ada macam-macam video. Ada behind the scenes, product review, performance. Kita nak bagi peluang kepada korang untuk uruskan YouTube channel kita. Korang kena buat sampel video untuk kita. Korang kena tunjuk kita yang korang boleh buat konten. Alah. Farah memang perusahaan pasal ini. Maaf, lambat. Jadi ada pertanyaan? Senyum nak konten macam mana untuk sampel video itu? Kena berapa lama? Satu orang buat satu video saja, kita bersama dan buat satu sampel. Untuk sampel video ini, korang boleh buat konten apa-apa korang nak. Dan selepas kamu semua, nak berapa lama? Sebagai contoh, korang boleh buat satu saja video dulu. Aiman, awak boleh pinjamkan peluang awak, kan? Aiman. Okey, okey. Kenapa tak kamu semua bincangkan konten dulu untuk sampel video itu? Kau ini dah kenapa, Aiman? Dahlah lambat. Tapi tak fokus. Saya pun notis tahu, sejak berapa hari ini, awak nampak ngantuk, tak bermaya, penat. Awak okey tak? Alah, biasalah. Sekarang kan tengah panas. Jadi aku sibuk sikitlah dengan revisi sampai malam. Stream di Instagram, Facebook dan Youtube? SG Star Charity 2022 nak peluang 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 peluang. Serius? Ini bukan hashtag fake news, okey? Ini hashtag breaking news. Sekejap. SG Star Charity ini, bukankah program amal yang tiap-tiap tahun kerana TV itu? Apa? Kita nak peluang di TV? Bagaimana saya berharap, kita cuma peluang di Roshow saja. Tapi itu dah bagus. Sebab mereka akan stream live ini di IG, Facebook dan Youtube. Mesti kelab JMJ akan jadi lagi popular. Tapi, perubahan ini bila? Perubahan dengan pejabat atau tidak? Kalau perubahan, Ash? Newby sekarang ada. Kita dah biasa perform without kakak-kakak dan Abang. Ash, Miss lagi. Tak apalah Abang Herman. Biar Newby saja yang buat kerja untuk kelab JMJ. Hasilnya nanti, seniors pun dapat nama. Betul Kak Raisah? Takkan Kak Raisah nak beri perubahan ini sebab seniors tak boleh buat? Yalah Kak Raisah. Kita dah buat kali terakhir. Mesti kali ini pun kita boleh. Kita buat konsep macam tips dan trik. Aku boleh kongsi tips dan buat stun pakai skit-skuter. Tapi aku tak pandai main skit-skuter. Apa? Apa kata kita buat konsep apa dalam beg? Aku rasa macam personal lah kalau pengikut tahu apa di dalam beg kita. Apa kata kita buat sesuatu yang dekat dengan kita? Macam makan. Macam buat bau ni dalam mak ke? Simpel-simpel saja. Fahal. Kau pula macam mana? Dari-tari diam saja. Aku rasa video kita itu kena tarik perhatian tulis kita. Aku suruh kita buat video kawasan. Cukit lagi. Kamu tahu tak? Di TikTok, kawasan ini nombor satu. Nombor satu. Kalau kita buat performance, pastikan ramai orang kau tengok. Sebenarnya, boleh juga. Tapi, ia akan jadi performance lain. Okey, Fahal. Kalau kau nak sangat joget, kita buat performance. Bagus idea itu. Newbies kan ada lima orang. Minggu ini, satu lawan satu. Minggu depan, pengen akan lawan dengan Newbies yang lain pula. Ha! Aku sejuk. Bila kita nak jumpa si Nyes untuk bagitahu idea ini? Kalau mereka memperbaiki, kita dah boleh mula rekod dah. Kalau kita ajak si Nyes jumpa, mesti kita tengah sibuk kan? Mesti. Mesti. Kamu berbincang saja dulu. Tidak. 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 Aiman, Abah nak pergi rumah Nenek. Cepat siap. Aiman tak pergilah nari Abah? Kenapa pula? Selalu Aiman tak pernah tolak kalau kita nak pergi rumah Nenek. Aiman nak... Nak belajar? Tak payah. Rumah Nenekmu boleh belajar. Tak boleh. Abah kan tahu Nenek suka ajak orang berbual. Nanti Aiman tak boleh fokus. Tak boleh. Betul juga. Kalau begitu, Aiman duduk rumah. Biar Abah pergi sendiri, okey? Tak boleh. Fahal nak berkongsi pasal pelan Newbis untuk sampel video itu. Fahal tak nak Newbis buat sesuatu tanpa Sinus punya bubul. Terima kasih, Fahal. Kenapa tak ajak Newbis yang lain? Sebab Fahal tahu Sinus tengah sibuk sekarang. Nanti lagi ramai orang ada. Lagi ramai kita kena telefon video. Tak apa, tak apa. Fahal akan berhubungan Newbis. Jadi konsep apa yang Newbis nak? Tuan lebih baik. Sebenarnya Newbis nak buat performa tuan. Tapi Fahal cakap takkan nak buat performa lagi. Takkan. Jadi Fahal surat... ...kita buat sesuatu yang lain daripada yang lain. Tapi... ...pada pertempuran pelan-pelan bukan sesuatu yang berbeza. Betul, Kak Laisa. Betul, betul, betul. Jadi... ...fahal saja selagi. Kita kan ada lima orang. Jadi minggu ini satu lawan satu dulu. Lepas itu minggu depan... ...winner akan lawan Newbis lain pula. Okey, tapi siapa yang pilih pemenang? Bersinius? Kenapa tak pemenang kita yang pilih? Lepas kita upload video dance battle itu... ...kita suruh saja pemenang kita buat. Abang pun hati fikir macam itu juga. Saya kira macam ada interaksi dengan pemenang kita. Kan? Tapi Newbis tak nak. Kenapa pula? Sebab? Sebab... 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 Mereka kata... ...kalau pemenang kita akan pilih pemenang... ...mesti pula nak pemenang. Kan? Sudah tentu. Kau kan ramai pemenang. Pastikanlah pemenang kau akan pemenang kau. Aku tak setuju. Ini idea senior. Kita tak boleh gogen siapa mereka cakap. Kenapa kau cakap dengan senior dulu? Kenapa tak tunggu kita? Sebenarnya... Aku terserempak ke Ana... ...lepas perbualan kita hari itu. Dia yang tanda dulu tentang video kita itu. Aku jawab sajalah. Kita tak perlu pemenang senior... ...yang kita tak nak pemenang untuk pemenang. Mereka dah pemenang idea itulah, Kis. Mereka pun cakap... ...biar aku yang set dulu dalam kata itu. Jadi siapa nak lawan aku? Siapa? Kalau macam itu, pastikanlah kau menang setiap minggu. Betul, Farhan. Aku tak nak jadi yang pertama, Kis. Tapi senior dah rancang nak pakai pemenang aku... ...untuk mempromosikan pemenang kita. Aku kenalah saat dulu. Tak apa kawan-kawan semua. Apa? Ya, pasti. Kalau kita buat yang terbaik... ...mesti orang akan buat kita. Kita tak boleh putus asa. Kita yang punya. Kita yang punya. Kita yang punya. ... ...sangsa ke biru. Kami akan menang. Mana boleh berserah. Mana boleh mengalah. Mana boleh berserah. Mana boleh mengalah. Keras semua unit. Rendezvous bertemu di markas sulit. Kita senangkan semua kes rumit. Buka file baru yang dah tutup, tak payah nak ungkit. Aman kami mengalir dari atas bukit. Hati sama merah, jangan tengok warna kulit. Kalau baru nak insaf, sorry bro, it is too late. Budak nak kawan, nak nangis lepas kena cubit. Kami sebab anak bangsa tidur nyenyak. Tidur kami pula tak lena tak kerap. Ngadu tak gerak senyap hari. Mau jalan tegak. Tiap hari semua keluar berensak. Nak buat una. Jangan malu. Jangan sipu. Simpan jalan ada kanak kiri. Jangan keliru. Masa bilik itu mana ada pintu setahun sekali. Jaman lemah bersama yang dirindu. Ada yang kita lepas. Ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan. Menuju dengan lekas. Bertenang. Kalau aku diseru. Pasti datang. Sangsaka biru. Kami akan menang. Boy! Mana boleh berserah. Mana boleh mengalah. 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 Mana boleh berserah. Mana boleh berserah. Lely ini dia asyik macam hilang saja. Saya pun tak tahu. Dia cuma cakap. Tak dapat datang. Sebab ada keluarga yang penting. Kalau kakak-kakak semua okey. Farhan boleh upload dekat YouTube channel kita. Abang Alman boleh tengok nanti. Boleh. Bagus, Newbies. Kak Hana rasa konsep ini sesuai dengan JMJ Newbies. Sebab Farhan nak upload. Apa kata Farhan buat shout out sekali kepada penonton kita. Jadi mereka boleh vote di sekian komen. Kak Raisah. Kalau kita suruh penonton vote. Mestilah Farhan menang. Dia kan ramai penonton. Kenapa seniors tak boleh pilih pemenang? Boleh. Boleh juga. Tapi kita nak follow us kita untuk bergantung. Kan lagi menarik kalau ada interaksen antara Kup, JMJ dan publik. Korang seniors tak boleh vote. Sebab mereka tak nak bias. Nanti korang cakap tak adil pula. Sebab mereka pilih proteger sendiri. Kan? Betul. Kak Hana pun akan pilih proteger Kak Hana sendiri untuk menang. Bagus, Farhan. Tak apa. Kita tunggu sambutan video pertama ini dulu. Ujung minggu ini, kita review balik. Farhan mesti jaga ID dengan paswad YouTube channel kita dengan baik-baik. Okey? Tak nak cepat, Kak Ana. Farhan balik dulu. Sejak Farhan dah ada ID dengan paswad, Abah kata dia saja yang uruskan YouTube channel kita. Kenapa tak? Dia pun memang bagus pasal posting konten yang baik. Yang virtual dance battle itu pun idea dia. Dan ia jadi bagus. Dia pun tahu bagaimana nak bergantung pengikut. Mereka lebih teruk. Kau rasa pelukah kita pilih ketua antara mereka berlima? Ketua pun dah nak dekat. Kita tak boleh selalu datang berlatih. Saya setuju. Hashtag 120%. Farhan pun ada ciri-ciri jadi ketua. Dia kreatif. Dia pun dapat yakinkan UBIS kenapa senior tak boleh pilih pemenang. Dia celik akal. Celi akal. Ya. Bagaimana dengan Kristina? Dia pilih. Dia berani cakap pendapat dia. Cuma itulah. Kadang-kadang dia sangat imo. Tapi walau apa-apa pun, saya tetap... Hashtag TimKistina. Kalau awak TimKistina, saya mestilah Tim Hazrina. Hazrina boleh berfikir secara rasional. Sebenarnya seorang ketua tak bolehlah berat sebelah. Cuma dia ini pemalu sikit. Kita pun patut mengandalkan Umar. Dia ada ambisi nak buat kelab JMJ nampak lain daripada lain. Dia pun selalu pastikan kita satu hati. Kalau Yaseh, dia semuanya. Tapi dia macam lebih banyak dengar cakap Farhan. Jadi siapa boleh jadi ketua? Kini tiba masa, temu sekali lagi. Apa yang akan jadi, akan terjadi. Kini tiba masa, temu sekali lagi. Apa yang akan jadi, akan terjadi. Kini tiba masa, temu sekali lagi. Apa yang akan jadi, akan terjadi. Tadi, saksikan bila aku percaya. Dan keluarga, enjoy saja. Sama-sama kita akan gembira. Jadi pantas ini kita yang punya, kita yang punya. Terima kasih.